Pemirsa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menolak usulan pemberian Bansos untuk korban judi online. Ma'ruf Amin bahkan menegaskan agar penerima dana bantuan sosial yang kemudian menyalahgunakan bantuan tersebut untuk berjudi, maka harus dicabut dari daftar penerima Bansos. Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara mengenai polemik pemberian bantuan sosial Bansos untuk keluarga yang menjadi korban dari aktivitas judi online. Bahkan dengan tegas Ma'ruf Amin mengusulkan agar penerima dana bantuan sosial yang kemudian menyalahgunakan bantuan tersebut untuk berjudi, maka harus dicabut dari daftar penerima Bansos. Pencabutan Bansos untuk judi online dimaksudkan untuk memberikan efek jerah agar dana Bansos digunakan dengan bijak. Jadi Bansos itu orang miskin ya, jadi jangan bilang itu dikerah. Pokoknya orang miskin aja, kategori dia miskin yang diverifikasi, memang dia miskin ke batas di daftar penerima Bansos. Itu terus di update ya, tapi kalau misalnya justru sebaliknya, kalau ada pada 5 Bansos digunakan untuk judi online, atau judi lain-lain, cabut saja. Kalau 5 Bansos, Bansosnya digunakan untuk berjudi, itu dicabut. Wakil Presiden menegaskan, penerima Bansos adalah masyarakat miskin yang telah diverifikasi terlebih dahulu untuk membuktikan memang layak untuk menerima bantuan sosial. Dari Jakarta, Rehana Mezia, Mahendra, TV One, mengabarkan.